Intro Family goals ya, kalau kita ngeliat sekilas dari katanya berarti semua keluarga itu harus punya goals atau target sendiri lah gitu ya atau bisa juga sebetulnya ini keluarga yang menjadi target banyak orang artinya dia menjadi kayak manutan lah gitu ya, kurang lebih gitu tapi kelihatannya sih yang pertama kali yang harus kita capai adalah keluarga kita sendiri punya family goals gak? gitu biar nanti berkeluarganya juga ada arahnya pastinya, jadi kalau kita bicara tentang awal ya, awal pernikahan pasangan suami istri ini, walaupun belum ya baru, mungkin ya baru sehari atau bahkan mungkin kalau sekarang peranikah ya sudah bicara nih, kita goalsnya apa? berkeluarga ini kita mau ngapain nih? gak cuma punya anak setelah itu, ya sudah gitu ya atau kita baru mencari-cari setelah itu terjadi pasti awal sudah punya goals-goals tertentu karena goals itu sebetulnya, setiap orang itu harus punya goals ya biar nanti bisa memotivasi dirinya sendiri gitu untuk mencapai itu nah, untuk mengaplikasikan atau menuju kepada goals itu pastinya melalui aktivitas harian kalau masih berdua, suami istri nah, aktivitas apa dari si suami yang bisa mencapai goals tersebut? dari istrinya, apa? setelah bertambah anggota keluarga ini masuk nih, agenda si bayi, si anak gitu ya kepada goals yang tadi sudah dituju itu nah, tapi jangan salah dalam perjalanannya setiap goals itu pasti akan ada evaluasi juga sudah cukupkah target kita ke pernikahan? ataukah nanti ada pengembangan lagi nih dengan kehadiran anggota keluarga yang baru? jadi, sebetulnya itu sifatnya dinamis banget goals itu